Selamat datang di channel teman healing, subscribe ya! Hei bestie healing, kamu tau gak? Ada surga bawah laut di Sulawesi Tenggara Indonesia yang mendunia. Ya, namanya Taman Nasional Wakatobi. Wakatobi adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang memiliki lahan seluas 1,39 juta hektare. Letaknya di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Taman Nasional ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Buat bestie yang pengen tau lebih banyak tentang kistimewaan Wakatobi, simak terus video ini sampai habis ya! Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu teman healing ya, agar channel ini dapat terus berkembang. 11 Fakta Menarik Wakatobi, Surga Wisata di Timur Indonesia Dari sekian banyak wilayah indah di Indonesia, Wakatobi merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal dan sangat direkomendasikan untuk berlibur, terutama wisata bawah lautnya yang mempesona. Berikut ini adalah 11 fakta menarik seputar Wakatobi yang wajib kamu tahu. Pertama, Wakatobi adalah singkatan dari nama 4 pulau utama. Wakatobi bukanlah sebuah pulau, melainkan sebuah kabupaten yang didalamnya memiliki banyak pulau. Nah, kamu tahu gak, kalau nama Wakatobi sendiri ternyata diambil dari nama depan 4 pulau utamanya, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Sebelum menjadi daerah otonom pada tanggal 18 Desen bertahun 2003, wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagai Kepulauan Pandi Besi. Kedua, Wakatobi memiliki banyak pulau. Selain memiliki 4 pulau utama, Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara ini terdiri dari sejumlah gugusan pulau-pulau kecil sebanyak 142 pulau yang makin menambah pesona keindahan alam sekitar Wakatobi. Dari pulau-pulau yang ada, masing-masing pulau memiliki karakteristik atau ciri khasnya sendiri. Ketiga, Wakatobi memiliki terumbu karang terindah di dunia. Keindahan bawang laut Wakatobi nggak perlu diragukan lagi deh. Wakatobi terkenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, dan memiliki salah satu terumbu karang yang terindah di dunia. Sedangkan luas terumbu karang di Kepulauan Wakatobi sangatlah luas hingga mencapai 118 hektare, dan terdiri dari 25 gugusan terumbu karang yang dapat dijumpai sekitar 112 jenis dari 13 famili yang terletak pada 25 titik di sepanjang 600 km garis pantai. Berdasarkan data yang dilansir oleh Operational Wallet Sheet, Wakatobi memiliki lebih dari 750 spesies karang atau koral dari 850 jenis koral di seluruh dunia. Dengan demikian, 90 persen jenis karang di dunia terdapat di Wakatobi. Salah satu manfaat adanya terumbu karang dalam biuta laut adalah sebagai tempat hidupnya ikan. Maka bisa dibayangkan betapa banyak ikan yang terdapat di laut Wakatobi. Keempat, Wakatobi termasuk kawasan segitiga terumbu karang dunia. Wakatobi juga dikenal dengan slogan surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Segitiga terumbu karang atau koral triangle adalah kawasan laut di bagian barat samudera pasifik dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Pada kawasan ini, ditemukan lebih banyak spesies laut daripada perahiran manapun di bumi. Ada enam negara yang masuk ke dalam segitiga emas ini. Terbentang mulai selatan dari Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia yang mencakup wilayah Wakatobi, Bali, Kalimantan, Lombok, dan Papua. Kemudian ada Timur Leste, Papua Nugini dan berakhir di Kepulauan Solomon di Samudera Pasifik. Di dalam kawasannya terdapat beragam jenis koral. Ikan, moluska, dan spesies tanaman laut terbesar di dunia. Maka tidaklah salah kalau kita sebut tindahan dunia bawah laut Wakatobi setimpal dengan kekayaan di permukaan dan daratannya. Kelima, Cagar Biosfer Bumi Kedelapan Taman Nasional Wakatobi telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfer Dunia Kedelapan yang dimiliki Indonesia pada tahun 2012 lalu berkat potensi keunikan wisata laut dan budayanya. Wakatobi memiliki banyak sekali jenis biuta laut. Perairannya memiliki 590 spesies ikan dari 52 famili. Jadi, sekitar 35% dari jumlah spesies ikan yang ada di dunia juga berada di perairan Kepulauan Wakatobi. Selain beragam jenis ikan, terdapat juga beberapa jenis penyuh. Ada pula beberapa jenis burung laut seperti angsa batu coklat, carat melayu, dan raja udang arasia. Tidak hanya itu, topografi bawah laut yang dimiliki Wakatobi memiliki bentuk yang bervariasi, ada yang slab, atau rock off, flat, hingga goa di bawah laut. Karangetul yang dimiliki Wakatobi merupakan yang terpanjang di dunia hingga 48 km. Maka tidak heran jika spesies ikan yang terdapat di Wakatobi sangat berlimpah ruah dan berbagai macam. Keenam, Destinasi Super Prioritas di Indonesia Sektor pariwisata masuk dalam program prioritas nasional pemerintah. Kementerian Pariwisata sendiri telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas yang akan dibangun untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan luar negeri. Wakatobi sendiri telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia pada ke-2016. Berikut ini 10 destinasi super prioritas di Indonesia. Pertama, Candi Borobudur di Jawa Tengah Kedua, Kepulauan Seribu dan Kota Tua di Jakarta Ketiga, Taman Nasional Bromo Tengger Semero di Jawa Timur Keempat, Mandalika di Nusa Tenggara Barat Kelima, Danau Taoba di Sumatera Utara Keenam, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur Ketujuh, Morotai di Maluku Utara Kedelapan, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung Kesembilan, Tanjung Lesung di Banten Dan kesepuluh, ada Wakatobi di Sulawesi Tenggara Bagi kamu yang sangat menyukai dunia laut dan tertarik dengan biota-biotanya Pastikan Wakatobi menjadi salah satu daftar tempat wisata bawah laut yang akan kamu kunjungi ya Ketujuh, Wakatobi sebagai tempat menyelam kelas dunia Wakatobi telah menjadi destinasi wisata populer bagi penyelam Dan disana ada beberapa pusat penyelaman terkemuka yang menawarkan layanan penyelaman berkelas dunia Wakatobi juga memiliki banyak sekali titik penyelaman Bahkan kepulauan ini terhitung memiliki hingga 50 titik penyelaman Titik diving dan snorkeling tersebut tersebar di berbagai pulau yang terdapat di kepulauan ini Kamu gak perlu khawatir dan bingung harus memilih titik penyelaman yang mana Karena tentunya semua indah dan mempesona Kedelapan, tempat tinggalnya suku asli baju mantigola yang pandai menyelam Fakta yang tak kalah menarik yang dimiliki Wakatobi adalah tempat tinggal suku asli baju mantigola yang sering dijuluki sebagai orang laut Karena keterampilannya dalam berlayar dan beraktifitas menyelam di laut Bahkan konon katanya, suku baju tidak memerlukan bantuan alat penyelaman saking mahirnya Jika manusia normal rata-rata mampu menyelam selama 3 menit Suku baju memiliki kemampuan rata-rata menyelam 13 menit untuk mencari ikan Sedangkan untuk jumlah penduduk di Wakatobi Menurut hasil sensus penduduk P4B pada tahun 2003 berjumlah 91.497 jiwa Kesembilan, surga wisata dan budaya ada di Wakatobi Perairan laut di Wakatobi sangat beragam Mulai dari yang datar, melandai ke arah laut, dan bertubir curam Kedalaman airnya bervariasi dengan bagian terdalam 1.044 meter Permukaan laut ini berpasir dan berkarang Selain wisata keindahan bawah lautnya Wakatobi juga memiliki banyak obyek wisata alam yang menarik Di antaranya yaitu pantai, danau, goa, air terjun, gunung, dan destinasi menarik lainnya yang ada di Wakatobi Penduduk lokal Wakatobi terkenal juga akan suku adat dan tradisinya Selain itu dikenal juga dengan seni tari dan musik tradisionalnya yang unik Seperti tari balumpah dan tari sajojo Kesepuluh, habitatnya penyuh hijau Wakatobi juga menjadi habitat bagi penyuh hijau yang dilindungi Dan kamu bisa melihat penyuh bertelur di beberapa pantai selama musim bertelur Seperti di Pulau Anano yang memiliki ciri khas sebagai tempat penangkaran penyuh Sehingga tak heran jika pantainya memiliki banyak titik tertentu untuk mengetaskan penyuh Kesebelas, terdapat beragam makanan khas Sulawesi Bagi kamu yang suka hunting kuliner, gak perlu khawatir saat berkunjung ke Wakatobi Daerah ini memiliki banyak sekali makanan khas yang sangat lezat dan memiliki keunikan tersendiri Dari berbagai jenis makanan khas Wakatobi Ada satu yang tidak boleh kamu lewatkan Itu ikan parende Parende merupakan olahan ikan yang dibumbui dengan kuah asam dan cabai Selain parende yang sangat terkenal, masih banyak lagi makanan khas lainnya yang ada di Wakatobi Di antaranya yaitu luluta, soami, kambalu, dan masih banyak lagi makanan khas lainnya Itulah 11 fakta menarik dari Wakatobi, surga wisata yang ada di Sulawesi Tenggara, Indonesia Selain itu, banyak aktivitas seru yang bisa kamu lakukan saat berlibur di Kepulauan Wakatobi Di antaranya, seperti snorkeling dan diving Island hopping Menyaksikan atraksi lumba-lumba Menikmati wahana air Berenang dan bersantai di pantai Menikmati panorama sensat Wisata kuliner Mengenal budaya Sulawesi Tenggara Raking dan hiking Fotografi alam Dan aktivitas seru lainnya yang bisa kamu lakukan di destinasi wisata Taman Nasional Wakatobi Bagi kamu wisatawan dari luar Sulawesi, bisa berkunjung ke destinasi ini dengan naik pesawat Kemudian kamu bisa berwisata ke Pulau-Pulau Wakatobi dengan menggunakan speedboat atau menyewa kapal Jadi, tunggu apa lagi? Yuk mulai rencanakan nabung dari sekarang dan berkemas barang-barangmu untuk healing liburan bersama keluarga dan orang tersayang Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengeksplor kawasan Taman Nasional Wakatobi Dan ciptakan kenangan tak terlupakan di destinasi wisata ini Abadikan juga banyak foto, serta selfie untuk mengingat bahwa kamu sudah pernah datang ke Wakatobi Terima kasih sudah menonton video dari Teman Healing Jangan lupa subscribe Teman Healing supaya channel ini terus berkembang Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan di-share ya Baca juga artikel tentang Wakatobi ini di website temanhealing.id Happy Healing! Wonderful Indonesia! Healing di Indonesia aja! Terima kasih sudah menonton video dari Teman Healing ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe